selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Mas Mila kembali akan melaporkan kondisi Masjid Agung Demak Pasca Banjir hari ini hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 kita nanti akan melihat secara dekat kondisi Masjid Agung Demak Pasca Banjir beberapa hari yang lalu kita lihat saat ini Masjid Agung di belakang saya dan saat ini saya tepat berada di depannya atau tepatnya dia alun-alun mari kita langsung menuju ke Masjid Agung untuk melihat kondisi Masjid Agung Pasca Banjir saat ini hari Minggu 24 Maret 2024 kita jalani kita lihat Masjid Agung dari depan atau sebelah kanan dari Masjid Agung begitu indahnya sinar matahari pagi hari ini begitu indah Masjid Agung begitu bersih begitu lengang karena saat ini masih pagi inilah penampakan atau Masjid Agung yang nampak dari depan atau dari alun-alun konsisi Masjid Agung yang saat ini pada hari Minggu 24 Maret 2024 kita coba mendekat sebelumnya kita lihatkan dulu ya di ujung sana itu ada pintu kecil untuk masuk kemudian juga ada di pintu sebelah kiri Masjid Agung disana ada pintu kedua yang tepat di depan museum Masjid Agung Demak sementara yang pintu depan ini adalah pintu utama atau pagar utama untuk menuju ke Masjid Agung Demak pada beberapa hari yang lalu di daerah depan Masjid Agung Demak ini terdapat genangan air yang cukup dalam sehingga mengganggu aktivitas Masjid Agung Demak beberapa hari namun sekarang kondisi Masjid Agung Demak depannya jalan yang ada di depannya atau di alun-alun sudah sangat kering namun kita harus melihat ke dalam untuk melihat kondisi Masjid Agung pasca banjir beberapa hari yang lalu mari kita langsung masuk dan melihat kondisi Masjid Agung saat ini ya kita masuk dari pintu utama ini adalah pagar atau pintu utama dari Masjid Agung Demak kita masuk ya ini adalah ruang utama Masjid Agung Demak saya lihat dari sebelah kanan ada beberapa taman taman nanti akan kita lihat kondisi satu persatu pasca banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu ya kita belok ke kiri dulu untuk melihat kondisi menara Masjid Agung Demak adakah dampak banjir pada beberapa hari yang lalu kita dekat kita melihat terlihat terlihat sekali kondisi menara yang terbuat dari besi masih sangat kuat dan pagar hijau ini adalah pagar pembatas agar kondisi menara tidak terganggu atau tidak dirusak oleh tangan-tangan cahil kita lihat kondisinya sebelumnya kita lihat juga bagi yang belum pernah mendengar atau melihat itu menara dan tahun dibuat atau dibangun pada tahun 1932 kita lihat pembangunannya pada tahun 1932 sudah cukup lama namun kita lihat kondisinya masih sangat bagus ada tangga yang menuju ke atas namun hanya takmir dan pedugas yang boleh masuk ke atas atau naik ke atas untuk terus mengecek kondisi menara masjid agung demak kita lihat berikutnya di beberapa tempat adalah taman sebelah kiri dari menara atau sebelah kanan masjid agung demak ini adalah taman yang kemarin juga atau teras halaman yang kemarin juga terkena dampak banjir namun saat ini sudah kering total kalau kita masuk lewat pintu kecil yang saya tunjukkan di sebelah kanan masjid tadi kita akan masuk di sini kemudian kita akan menjumpai beberapa tempat atau lokasi yaitu kalau ke kanan ada ke makam dan ke museum dan tempat untuk pria kemudian kalau kita lihat dari sini kantor MUI perpustakaan tempat mundu wanita dan klinik kita lihat sebelah yang ditunjukkan oleh arah tunjuk ini adalah kantor MUI Kabupaten Demak itu berada tepat di sebelah kanan masjid agung demak kemudian di sebelah kirinya adalah klinik masjid agung demak ada ambulan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi sesuatu yang mungkin terjadi pada jamaah atau para peyarah yang ada di masjid agung demak ini adalah klinik masjid agung demak dan di sebelah kirinya adalah tempat mundu wanita yang begitu indah bersih saat ini pagi hari sekitar pukul 07 waktu ini sepadan barat kondisi masih sepi ada dan ada tempat penyimpanan sandal dan sepatu dan di dalamnya adalah ada atau tempat untuk jamaah perempuan dan kita kembali ke taman kepan lagi sambil kita lihat menikmati pemandangan sinar matahari pagi yang berada di belakang menara atau di depan menara masjid agung demak begitu cerah dan indahnya kita terus masuk ke taman kita kembali ke pintu utama tadi dari pintu utama kita tadi berbelok ke kiri sekarang kita awal dari depan sini biar para subscriber tahu kita awal dari sini kita belok ke kanan ada penunjuk arah ya sebelah kiri kalau kita kiri adalah ke tempat untuk wanita MUI perpustakaan dan kalau kanan kita ke tempat untuk pria museum kantor takmir makan sultan watah dan wisma masjid agung demak kita berbelok sedikit kita lihat apa yang ada tertulis di sini ini ini adalah prasasti masjid agung demak yang pernah dipugar pada tahun 1987 yang saat itu presidennya adalah Bapak Soeharto dan kita sebelah kanan kita lihat di sini adalah area taman masjid agung ini adalah merupakan cagar budaya atau situs masjid agung demak ini adalah cagar budaya atau situs masjid agung demak tempat mundu pada zaman dahulu nanti nanti kita akan lihat ini adalah taman atau area masjid agung demak yang terdapat beberapa bunga yang sangat indah untuk menemani mata memandang keindahan masjid agung demak dan kita masih di sini kita lihat dari taman sebelah kirinya adalah museum masjid agung demak nanti kapan-kapan kita akan mereview tentang apa yang ada di dalam masjid agung demak kita di sini akan lihat makan klinik tempat mundu dan tempat-tempat yang lain kita lihat dari depan museum masjid agung demak terdapat situs mundu atau situs kolam mundu yang dahulu kala difungsikan untuk tempat tuntut bagi para jamaah pada saat zaman wali songo dulu ini adalah bukti situs kolam mundu masjid agung demak yang bersejarah sekali kita lihat di sebelah museum masjid masjid agung demak terdapat tempat menuju ke makam raden patah dan kantor takmir masjid agung demak kita lihat kalau kita masuk ke sana kalau kita ke kiri adalah ke makam kalau ke kanan itu adalah ke museum suatu saat nanti kita akan preview tempat tempat yang ada di masjid agung demak kemudian kita masih bergeser ke arah kanan lagi itu terdapat ruang imam atau muazzin tepat di sebelah kanannya adalah tempat mundu pria tempat mundu pria itu sangat bersih dan kalau kita bergeser lagi itu kita sudah masuk ke dalam area masjid agung demak ini berada di teras utama kalau kita lurus di sana ini adalah tempat utama atau kurang utama masjid agung demak kapan-kapan nanti kita akan review untuk karena adanya keterbatasan waktu ya kita lihat sementara dulu teras dari masjid agung demak yang yang terdapat yang mojo pahit yang ada kemudian terdapat beduk dan pintu beledek yang saat-saat nanti akan kita review ini posisi di belakang taman kembali ke ruang teras utama terdapat di sebelah kanan itu terdapat beduk yang pertama beduk utama atau beduk yang besar kita ambil dari posisi tengah beduk besar kemudian yang kedua adalah beduk yang agak kecil dan yang paling penting disini adalah tempat atau pintu beledek yang suatu saat nanti kita akan review dan disebelah sini adalah pintu kedua di pintu utama dan disana adalah pintu ketiga suatu saat nanti kita akan review demikian untuk mempersingkat waktu sementara sampai disini suatu saat nanti kita akan detail atau bahas detail tentang Masjid Agung Demak sedetail detailnya karena didalamnya juga terdapat soko tatal yang dibuat oleh para sunan kemudian ada juga yang ada di museum nanti apa saja yang ada di museum suatu saat nanti kita akan bahas tentang satu persatu tentang museum Masjid Agung Demak dan isi makam yang ada di makam kasultanan yang berada tepat di belakang Masjid Agung Demak demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan tetap saya berdoa untuk semua subscriber atau pemirsa dimanapun juga berada saya doakan semoga kita semua selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan dilancarkan rezekinya dan bagi yang belum pernah berkunjung ke Masjid Agung Demak bisa segera datang berkunjung dan berjarah ke Masjid Agung Demak demikian kita akhiri wabilai tofik wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati